Oh, ada miskin aja ya? Oh iya Waduh Hai Hai Jigeners Ketemu lagi sama aku Fanny dan Hei Retsu Halo Dan juga Kang Charit Halo Seperti biasanya kita akan memberikan asupan horror untuk para Jigeners semuanya Kali ini kita masih akan membahas kiriman video-video seram Dan untuk kalian semua yang memiliki video seram yang nyata Kalian juga bisa kirimkan melalui email rame.jiganayacima.com Oke Jigeners, sebelum lanjut mereaksian videonya Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel kita Oke Karetsu, langsung aja ada siapakah di pengirim pertama Ini dari Ramdhani Assalamualaikum, Kang Retsu Kang Sarif dan Teh Fanny Waalaikumsalam Saya dapat video ini dari salah satu channel live streaming YouTube Kujang Galuh Apa benar ini pembentukan jin Islam yang sedang membawa tongkat kujang dan tasbih Badannya pun bercahaya Bercahaya di bawah Oh lightingnya dari bawah doang Betul sih kayaknya Ini mereknya apa ya Ya mungkin Emang ada apa ya Visualisasi jin Islam Tapi oke Penatuan juga sepertinya Udah tau Ini tuh entertain ya Yakin sih Ya tapi apakah emang Sosok jin Islam tuh Emang bisa berupa kayak gini Nah itu dia Sampai detail pake sorbannya Betul pake sorban Misalkan ditanya ini asli atau tidak Ya saya sepakat dengan Kang Retsu Company gitu ya Jadi ini entertain aja Dan jin Islam yang asli yang ada di real gitu ya Memang pembentukan mereka itu Meniru para ulama-ulama kayak gitu-gitu Cuman posisinya tetap akan tidak sempurna Ada juga saya melihat Di jin itu ada juga yang kayak lebih itu apa ya Penghulu ya Penghulunya itu memang pakaiannya kayak penghulu di kita jaman dulu Jadi pake-pake bati gitu ya Pake kopeah yang peci hitam gitu Tapi dia pake anting Jadi ambigu lah Jadi mereka itu peniru Dan kalau ditanya memang seperti ini Ya ada juga sih yang seperti ini Dia meniru mungkin ngasur banget Bawa tongkat Betul Kalau kayak gini mah gak bisa dibedain asli manusia atau jin gitu kan Kalau udah berubah padat kayak gini mah ya Iya tapi tetap ada perbedaan Ada ciri ya Kan bercahayatnya ya Oh iya Ini dari Damar Ardiansyah Assalamualaikum Tevani Aretsu dan Kang Sari Waalaikumsalam Saya Damar Ini saya ada video Ini saya video ini tempat kerja Tepatnya jam 2 dini hari Mas kontrol Kira-kira itu suara apa? Maksudnya tolong diperiksa gitu ya Oh ada yang bilang Terima kasih Ada yang bilang Mas kontrol katanya gitu Oh gitu Tapi kita cek dulu aja Iya coba kita lihat Itu ayam Astagfirullah Oh iya ketawa Astagfirullah 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 Ketawanya panjang sih Kayak ada bergitarnya Di ujungnya Ini tempat apa sih Astagfirullah Astagfirullah Itu mah Oke Itu banyak sih Banyak suara-suara yang membuatku tidak nyaman Cicap, tayang, gitu kan Iya bener Dan ada jeda juga tadi ya Iya Aneh sih Soalnya Biasanya ketawa aja Tapi ini diiringi dengan kayak Kayak kedeginan atau gimana Berintih ya Karena ayam juga berkokok Mungkin melihat sesuatu gitu kan Jam 2 soalnya Jam 2 malam Dan berarti suara itu ya Yang dianalisisnya Suara hewan juga ya Mungkin dia bagian jaga malam ya Ini kalau misalkan suara yang pertama itu Saya familiar ya Ada di Youtube Kalau dicari Dan ini juga tadi ada jeda dulu Pas di sini itu Tuh Astagfirullah Dia berpindah video Dan ada suara tersebut Jadi Ini saya gak tau editan atau gak tau Itu di belakang ada HP juga gitu ya Tapi yang jelas ini bukan asal Dan ini suara ketawanya familiar Oke Ada di Youtube-Youtube ya Ada di Youtube-Youtube Itu suara yang seperti itu tuh Padahal aku udah deg-degan nih kan Karena ada posisi ininya gelap gitu ya Dan menyeramkan gitu Mungkin jadi paradigma kita takut Ya benar Karena aneh juga ya Dia gak takut gitu Istiqbarnya juga santuy gitu Ya emang sih kak lo Kayak udah sering gitu ya Ini dari Alvan Assalamualaikum kakak-kakak Waalaikumsalam Saya dapat video ini dari story teman saya Apa betul ini digerakin sama mahluk astral Kejadiannya di RS Kejadiannya di RS umum Oke Daun lagi mungkin Bukan nih kayak ini Pas banget ke pintu ya Iya benar Kayak mau masuk Buka pintu Dan gak jatuh gitu Kayak ada yang nahanin gitu Iya benar Kayak emang diarahin gitu ya Saya meliling sampai sini Bersiap gimana ya Si situ Betul Dan ini ada banyak ya Ada 1, 2, 3 tuh Yang kelihatan kamera ya Kursi rodanya mungkin banyak lagi sih Tapi ya biasanya ini jalur orang untuk Membawa ya Padnya Iya benar Membawa pulang gitu Ya misalnya yang datang pulang gitu ya Pulang gak diantar datang gak dijemput Eh malah dijemput kan sama perawat kadang Iya betul Tapi perawatnya gak ngantar sampai pulang ya Ya enggak Sampai ini Sampai pintu Jadi udah bisa aku simpul ini Ini tuh kayak mungkin asal seorang perawat Asik Seorang perawat yang mungkin masih ngerasa aktivitas aja Ya sewaktu ya porinya mungkin ya kan Waktu mungkin ini dulu hantu kursi roda Yang dulunya kursi roda Tapi itu tuh asalnya kursi roda nya Mungkin kursi roda yang sudah tiada gitu Karena ada keranda yang terbang itu lampor ya Iya lampor Jadi ini tuh cosplay jadi kursi roda Kan hantu bisa berubah jadi apa aja gitu Bisa jadi keranda Bisa jadi kejanda gitu Iya wah Keranda Ini kalau saya perhatikan Ini dari CCTV Meskipun saya tidak bisa merasakan energinya gitu ya Tapi dari segi pergerakan jelas sekali Ini digerakan oleh astral Digerakan oleh astral ya Betul Kursi roda nya ini kursi roda asli Bukan perjujudan jin ya Cuman kursi roda nya ini digerakan oleh astral Terbukti dari segi pergerakan Ini mulus sekali Terarah Kan ada kursi roda juga yang Kalau misalkan jalan mudun Dia suka maju sendiri kan ya gitu Itu harusnya dia jatuh gitu Tapi ini kayak yang digerakan gitu tuh Seimbang ya Seimbang Dan ini tidak bisa pastikan jin apa ya Karena tidak melihat dan tidak merasakan Tapi dari segi pergerakan Ini jelas astral Tapi bisa aja perawat atau gimana ya Ya bisa jadi itu korin dari perawat Bisa atau yang sakitnya juga bisa Ini dari Mad Nasrul Assalamualaikum kak Assalamualaikum Saya mau tanya Ini saya beli dari Sopi Barang semar mesem Katanya bisa untuk wanita bikin kelepok-kelepok Dan ini saya ada fotonya Dan tata cara Dan penjelasannya Apakah ini astral Atau hanya sekedar barang aja kak Oke Oh maksudnya bisa bermanfaat gak gitu Kan saya bilang ketawa-ketawa gitu dong Kan semar mesem Mesemnya ketawa harusnya Mesum mungkin Mesem Mesum Mesem 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 itu senyum Ini nih Dia beli ada dua ya Katanya kapsul berhodam Dan juga krisma berhodam Ini masing-masing ada cara Ini apa Duduk bersih lah Genggam kapsulnya Cara baca Niat Inksum Menyalahkan hodam yang ada Dalam kapsul ini Ih seriusan ini Lalu baca Kuribku Saya nyanding Allah Pokoknya sama lah ini Ya tuh Krismnya Iya akumat takut ini Liatnya juga Takut Kenapa ya Nah Apakah emang ada sesuatunya Di dalamnya Takutnya penipuan ya Karena banyak banget Barang-barang yang kayak gini Bukan cuma hanya satu dua Apalagi dijual di Sopi Otomatis bisa diakses Siapapun Siapapun bisa membelinya Bahkan anak kecil ya Kalau misalkan dari jimatan seperti ini Ya kalau misalkan saya lihat Beberapa kali di online shop itu Itu jual barang aja Sebetulnya tidak ada energi apapun Di dalamnya Cuman tetap Karena kita itu Diam di Tanah Jawa Hal-hal seperti ini tuh Suka diyakini Mistis gitu Sehingga Terjadilah ada kekuatan di sana gitu Tapi tetap kekuatannya Dari Allah SWT Nah ini kalau misalkan saya lihat Dari segi pusakannya Semar mesam dan kapsulnya Ini tidak ada energi apapun Nah tapi ketika orangnya meyakini Itu akan menjadi sesuatu yang terjadi gitu Nah sugesti Jadi ini Seolah-olah terapi sugesti Cuman kalau untuk Yang jualan di Sopi Yang penting laku aja Jadi tidak ada Tilaka-tilaka tertentu Harusnya Kalau misalkan Beli benar seperti ini Datang ke orang yang tepat Cari guru yang tepat Terus diisi Baru bisa Baru bisa Kalau misalkan Tata-tata cara seperti ini Ya kebanyakan orang jadi stres Orang jadi gila itu Karena dia Ngilmu tanpa guru Ngilmunya ya Kayak di sosial media Kayak gitu Jadi gak boleh sih Tapi ada gak sih Di Sopi yang asli Yang emang berodam Bisa gak sih Dikirim sembarangan kayak gini kan Bisa Kalau misalkan Orang yang Di Ownernya itu Yang di Sopinya itu Ya dia spiritual Yang bisa mengisi gitu Tapi rata-rata Saya lihat Yang di Sopi itu Ya jualan aja gitu Barang-barang seperti ini Dengan kosongan juga Nah ini harusnya Dibawa ke tempat orang Yang bisa terus diisi Itu pun tetap Kita minta kepada Allah Ini cuma salingat aja Ya kayak gitulah Akhidah ini Kadeknya Susah ya Susah Ini dari Youtube Babu Sripki Assalamualaikum semuanya Waalaikumsalam Semuanya Udah aja Udah gitu aja ya Apa nih Apa ini ya Sana Sukanya Dabu Bapak 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 Apa sih Ada biskir Boleh ya Masya Allah Itu lagi BAB Jadi siapa yang lagi BAB ini Si Ibu Ini belum kebok kali ya Iya Lagi tanggung Lagi tanggung Kenapa kamaranya di kebalahnya Kemana ini Ibunya cabuk dulu sih Tadi Itu pake celana gak sih Iya ini Apa ya Tersusun sekali ya Iya Lucu banget sih Itu Dan rambut itu juga bagus sih Yang tadi Berkilau Kita juga kalah nih Iya bener Ini sosoknya tuh Bisketnya di dekat pohon ya Di tempat benangnya Gimana gitu Ini jelas ya Kalau dari video ini Entertain aja Dan ini palsu Bukan asli Tapi yang jelas Kenapa sering ada penampakan Ketika malam hari kita di WC gitu ya Karena Ketika kita ke WC tuh Jadi paradigma kita tuh Ada ketakutan yang sangat mendalam Sehingga ketakutan itu Menarik energi negatif Yang ada di sekitar Sehingga membentuk Jadi suatu perwujudan Ya jin-jin itu jadi kayak begini Nah jadi kita Kalau misalkan Saran saya ya Kalau misalkan kita Mau ke WC pada malam hari Baca doa Jangan takut Karena kalau dengan ketakutan Dia akan menjadi sesuatu gitu Berarti kalau kita ekspor juga Harus takut ya Iya Tapi mereka tahu Yang pula-pula adanya asli Jadi yang kamu Tidak bisa disandiwarai Soalnya kalau kita ekspor Jangan dapet gitu ya Susah ya Ini dari air gosong Apakah benar Ini yang dinamakan Pocong freestyle bang Pocong freestyle ya Dari ini Waduh Cungkir banget Ini bisa petak-petak gitu ya Ketika bergendara Sendirian dihutang Tiba-tiba di WP Ini dihadang oleh Sok Pocong Salta-salta gitu ya Salta semuter ya Pohon terus Tapi kalau misalkan Di belakangnya ada orang Pakai tongkat Kelihatan ya Pak Tapi aku melihatnya Kayak ada yang hitam Beda gitu di belakangnya Kayak ada digitu-gituin Kayak dijungkir balik Mencintai Apa sih Jungkir baliknya Kayak dijungkir balikin Nama orang di belakang Ini yang salta-salta gini Lagi musim Di perindahkan ya Menarik lawan jenis Tapi apa kayak emang Di aslinya Emang ada yang Crystal gitu kan Misalnya di perindahkan Buka gitu kan Sasi Pocong Tiba-tiba Crystal kayak gini Hiperaktif gitu ya Kalau yang salto-salto Sih mungkin Gak pernah ya Cuman kalau yang Terbang-terbang Atau masuk tanah Kayak gitu-gitu Mas sering gitu Masuk tanah Masuk tanah Terus dengan gerakan-gerakan Yang tidak biasa Juga sering Kayak yang gerakannya itu Kayak Miss Katie ya Dia rambutnya ke depan Duduk Kayak gini-gini aja Gerakannya itu kayak Maaf ya Kayak yang ayan gitu Tapi kalau untuk Yang jengkit balik ini sih Waduh pertama ya Kayak kipas angin Berarti Bisa aja Mungkin ya Bisa aja Cuman belum pernah lihat Karena harus mengeluarkan Tenaga yang besar ya Untuk muncul Jadi penampakan aja Mungkin memang Mengeluarkan energi ya Apalagi motor-motor Kayak gitu ya Betul Berarti ini Bukan ya Setinggahan sih ini Oke jika nurse Itu tadi beberapa Kiriman video-video Seram dari kalian Terima kasih Jangan lupa Untuk like Comment Dan juga share Video kita See you again Terima kasih